Yo selamat malam saya Brand Nation tentunya guys kita ngomongin komik dari Naoki Urasawa Jigoro yaitu komik one shot bercerita dengan Jigoro dan juga teman-teman yang lain jadi ini ceritanya sangat-sangat ada dramanya, ada semangatnya jadi Naoki Urasawa dan komik ini unofficial jadi tidak tidak ini ya, tidak resmi ya jadi saya dapatnya, tapi keren loh bahasa Indonesia keren oleh Orochi Komik jadi ini tahun, cukup tahun jaman jebot ya sangat lama banget ya cetakannya jadi unofficial oleh Orochi Komik jadi masih ada cetakan Jepang-Jepangnya tapi ini bahasa Indonesia oke lah jadi kalau kamu penyuka film seperti Pluto seperti Monster ya Ba Naoki Urasawa memberikan cerita yang menarik dia juga skup-skup wajahnya ya mirip Dr. Tenma kalau kita tahu pernah baca Monster yang cukup epic ya disini bercerita tentang Jigoro yaitu seorang kakek-kakek ya yang memiliki cita-cita menjadi juara judul sedunia ya yang juga memunyukai gadis penama Kaniko ya Kaniko adalah anak gurunya guru dalam judulnya ya disini juga bercerita tentang perlawanan dan juga pantang menyerah dalam hal mendapatkan impiannya ya dan juga ada tentang perang disini juga ada tentang baseball tentunya juga ada tentang orang yang menyelamatkan gadis-gadis yang akan dijual menjadi wanita Tuna Susila disini juga ada disini cukup menarik ceritanya meskipun tidak ada hubungan tapi setiap cerita memiliki jadi ada tiga chapter ya di Jigoro Genroku Era Rascal dan Bad and Two Balls ini cukup keren ini jadi yang cukup keren itu Jigoro dan juga Two Bad ini cukup bagus banget untuk pesan dan kesannya bahwa kita jangan sampai menyerah dalam hal menggapai impian tentunya emang tipikal Noki Urasawa itu keren sih kalau untuk ceritanya ya nah mirip siapa ini mirip mirip siapa ini pasti kamu tahu ya mirip siapa ini ya kalau kamu pernah nonton Monster pasti tahu lah ya dan juga komik Monster pasti sudah tahu lah bentuk-bentuk wajah-wajahnya si Noki Urasawa ini khas banget loh mirip mirip Profesor Suhas coba Profesor gokil ada mirip seperti Dr. Tenma ada mirip seperti Johan ini Dr. Tenma versi gendut nih ya kalau kita bisa jadi kelihatan banget loh kalau misalnya si Noki Urasawa itu membuat cerita nah ini mirip detektif ya mirip wajahnya mirip detektif si detektif si itu gak sih si detektif yang suka mengutar-mutar koin kalau kamu pernah baca Monster ya jadi cukup sayang kalau dilewatkan untuk Jigoro by Noki Urasawa ini adalah best short ceritanya jadi cukup kalau kepingin tahu harganya berapa langsung cek jadi deskripsi ya karena ini komik sangat langka banget ya jadi unofficial tentunya by Orochi Komik jadi cukup bagi kamu-kamu yang suka komik Noki Urasawa ini wajib di koleksi sih karena ceritanya bagus penuh dengan ya sesuai dengan relate lah dengan kehidupan bahwa kita jangan sampai membunuh mimpi kita dan kita harus bisa mengejar mimpi kita tersebut sampai kita bisa mewujudkannya tapi yang berkesan ini sih keren sih memang gokil sih jadi gak akan terasa kalau kalian baca nih Jigoro ya bagus-bagus ceritanya jadi buruan aja oke itu aja untuk cek Brain Nation jangan lupa di share komen subscribe channel Brain Nation tentunya dan itu tuh untuk info komik-komik selanjutnya hobi dan apapun dan nanti di segmen Brain Nation ada segmen kartu ya jadi bagi kamu-kamu yang suka koleksi kartu yang keren-keren nanti disini kita akan informasikan kartu-kartu unboxing keren baik itu Dragon Ball atau kartu apapun yang tentunya bagi kamu-kamu koleksi kartu bisa nanti langsung aja di deskripsi nanti akan saya informasikan dalam waktu dekat ditunggu episode-episode selanjutnya dan terima kasih yang sudah menonton dan juga yang sudah mengklik link-link yang saya berikan dalam hal menjual komik-komik yang saya rekomendasikan dan cukup itu aja yang saya sampaikan dan terima kasih Wassalamualaikum sukses selalu yow ditunggu untuk episode selanjutnya bye bye bye